Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun google Atau cara bebas frp akun google pada hp opo A17k yang telah kita reset Lalu dia minta verifikasi akun google ya bisa dilihat pada tampilan ini ya Verifikasi akun anda perangkat ini telah di reset Untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun google yang terakhir tertaut pada hp ini Namun jika lupa kita harus menghapusnya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara menghapusnya Namun seperti biasa teman teman ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Sekarang kita bisa kembali kembali terus hingga ke tampilan wifi seperti ini ya teman teman Oke jadi pastikan hp kalian sudah tersambung ke wifi atau hotspot ya Selanjutnya di jaringan wifi yang tersambung ini kita klik saja yang sebelah kanan ini ya yang i bulat ini ya Oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang atas ya kode QR wifi Nah ini yang atas kita klik saja Oke selanjutnya akan tampil seperti ini kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat Nah ini ya teman teman ya kita klik saja Oke selanjutnya di tampilan aktifkan berbagi langsung ini kita pilih aktifkan ya Nah yang bawah ini kita tunggu Oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang bawah ya perlu bantuan untuk berbagi Nah ini kita klik saja Nah ini ya teman teman yang paling bawah ini Maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini ya Oke kita tunggu selanjutnya di sini kita klik yang atas Kita pilih yang atas titik tiga ini ya yang pojok kanan atas Nah ini oke selanjutnya di sini kita pilih yang atas bagikan artikel Selanjutnya di sini kita bisa pilih saja pesan ya yang warna hijau pojok kanan bawah ini ya Soalnya sudah tidak ada lagi pesannya kita pilih yang warna hijau saja Nah ini kita klik pesan Oke kita tunggu Di sini kita pilih setuju dan lanjutkan Kita pilih pesan baru Oke selanjutnya di atas kita ketikkan saja Satu dua tiga ya untuk formalitas saja Untuk syarat kirim pesannya Oke nah satu dua tiga atau berapa saja bisa ya Selanjutnya di sini kita hapus untuk isi pesannya Kita hapus kita ganti www.youtube.com ya teman-teman ya Oke huruf kecil semua www.youtube.com Atau titik com ya Oke bisa dilihat seperti ini Setelah kita ketikkan selanjutnya bisa kita kirim Jangan sampai keliru ya www.youtube.com ya Kirim ke satu dua tiga atau berapa saja bisa Namun di sini belum kita kasih kartu SIM ya Jadi tidak bisa untuk kirim pesan Kita coba saja tanpa kartu SIM apakah bisa ya Oke kita kirim saja bisa kita lihat di sini Oke bisa dilihat ya Tidak ada kartu SIM ya Jadi syaratnya kita masukkan kartu SIM Untuk syarat kirim pesan ya teman-teman ya Oke kita masukkan dulu ya kartu SIMnya Pokoknya disimak terus ya teman-teman Jangan di skip biar tidak gagal paham ya Karena prosesnya memang sangat lumayan panjang Jadi pastikan kalian jangan skip ya Biar tidak gagal paham ya Dan ini adalah tingkat patch keamanan yang terbaru ya Oke selanjutnya setelah SIM terbaca Sudah ada sinyal Kita bisa kirim pesannya teman-teman ya Yang www.youtube.com ya Oke sudah terkirim Selanjutnya tinggal kita klik saja pada URL Youtubenya Oke kita klik saja pada isi pesan tadi ya Yang kita kirim ya www.youtube.com ini Selanjutnya kita buka URLnya Maka kita akan dibawa ke tampilan Youtube ya Aduh ternyata minta update ya teman-teman ya Oke jangan khawatir Jika Youtubenya minta update Kita harus meriset ulang ya teman-teman ya Jadi biar tidak kelamaan Kita langsung saja reset ulang Nanti kita percepat videonya Kita ulangi lagi Kita reset Lalu kita ulangi lagi teman-teman Oke kita matikan dulu HPnya Selanjutnya kita reset Caranya kita tekan secara bersamaan Tombol power dan volume bawah ya Oke kita percepat saja Biar tidak kelamaan Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita reset ulang Akhirnya akan tampil seperti ini lagi Seperti awal ya Setelah di reset Di tampilan Halo ini Selanjutnya kita naik-naik saja Kita ulangi hingga ke tampilan SMS Atau Youtube tadi ya Oke kita naik-naik saja Kita ulangi lagi Seperti awal ya Pilih bahasa Terus wilayahnya Dan Kita sambungkan lagi Ke jaringan wifi atau internet ya Oke kita percepat sedikit Oke kita sudah di posisi pesan lagi Selanjutnya kita buka saja Kita buka seperti tadi ya Kita klik Kita buka URL Maka selanjutnya Kita akan dibawa ke tampilan Youtube Via browser ya teman-teman ya Oke Bisa dilihat disini Youtube sudah tidak minta update lagi ya teman-teman ya Selanjutnya disini Kita bisa jenteng atau enggak ya Selanjutnya kita bisa pilih Chrome Kita tunggu Jika kalian balik lagi ke Chrome lagi Kalian bisa ikuti seterus Hingga terbuka Chrome Youtube via Chrome ya teman-teman Via browser ya Kita tunggu saja Nah seperti mental gitu ya teman-teman Kita tunggu saja hingga terbuka Browsernya Atau Youtube via browser Oke bisa dilihat Seperti ini tampilannya Selanjutnya di atas Kita ketikan saja Add room ya ADD room Oke Nah ini sudah tampil Kita pilih yang nomor 2 Kita ketikan saja Add room Dan kita pilih Add room bypass ya Yang nomor 2 Nah ini ya teman-teman Kita pilih yang nomor 2 Kita klik saja Maka kita dibawa ke tampilan seperti ini Dan kita pilih saja yang atas Nah ini ya teman-teman Yang paling atas ini Add room Kita klik saja Oke Kita tunggu Masih proses Kita tunggu hingga terbuka semua tampilannya Oke setelah terbuka Oke setelah terbuka Kita pilih pojok kanan atas Yang garis 3 ini ya Nah ini kita klik saja pada Beranda Add room Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih bypass APK ya Nah ini nomor 2 dari bawah Kita klik saja Oke kita tunggu Jika ada iklan seperti ini Kita pilih tanda silang Kita tunggu lagi Masih proses Lemot sekali lagi Lemot ini wifi nya Kita tunggu saja sebentar Hingga posisinya terbuka Beranda ini ya Pada add room nya teman-teman Kita tunggu saja Oke sudah terbuka Selanjutnya disini Bisa kita buka setting ya teman-teman Kita klik saja setting Nah ini ya Nomor 3 Kita klik setting Oke Maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan Pada HP Oppo A17K ini teman-teman Oke Selanjutnya bisa kita cek dulu tentang Ponsel ya Tentang perangkat Nah ini untuk tipenya ya Nama perangkat Oppo A17K Atau CPH 2471 ya teman-teman Dengan RAM 3 plus 1 Untuk versi Android nya 12 Kita klik pada tingkat patch keamanannya Bisa kita lihat disini Versi Android 12 Dan tingkat patch keamanannya 5 April 2024 ya Jika kita cek Ini adalah versi yang sangat terbaru Kalau yang versi lama itu Bisa kita reset ya teman-teman Oke kita kembali dulu ke pengaturan Kita buka pengaturan sistem ya Nah ini Selanjutnya kita scroll Kita pilih cadangan dan reset Nah ini bisa dilihat Disini sudah tidak bisa di reset ya Jadi sejak video di upload Ini adalah versi keamanan yang sangat terbaru 5 April 2024 ya teman-teman Oke selanjutnya kita scroll ke atas Di pengaturan ini Kita scroll sedikit ke bawah ya Di pengaturan ini Selanjutnya kita pilih Layar awal dan layar kunci Nah ini ya teman-teman ya Oke kita klik saja di pengaturan ini Layar awal dan layar kunci Selanjutnya kita tunggu di tampilan layar awal dan layar kunci Kita pilih saja tata letak ya Layar awal Nah ini tata letak layar awal Oke kita tunggu Bisa kita lihat ya Disini kita sudah dibawa ke tampilan Seperti HP sudah selesai di reset Atau di pengaturan awal ya Namun jangan senang dulu Ini belum selesai teman-teman ya Oke selanjutnya di tampilan ini Kita pilih folder alat bantu ya Nah di tampilan ini kita pilih folder alat bantu Kita buka phone clone ya teman-teman ya Nah ini Oke kita buka phone clone atau clone phone Oke kita tunggu Selanjutnya disini kita pilih setuju dan lanjutkan Kita izinkan dulu semua ya Nah ini kita centang Kita pilih kembali Kita pilih pengaturan lagi Dan kita centang lagi Pokoknya kita izinkan semua yang perlu diizinkan ya Jika sudah selanjutnya kita pilih yang warna hijau Ini adalah perangkat baru Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan migrasi data seperti ini Selanjutnya kita akan membutuhkan Satu HP pembantu atau helper ya teman-teman ya Oke HP apa aja bisa ya teman-teman ya Kebetulan disini kita menggunakan HP Poco M3 ya Nah ini bisa kita lihat pada tampilan belakangnya Ini adalah HP Poco M3 Selanjutnya di HP pembantu atau helper Kita membutuhkan satu aplikasi Yaitu OPPO Clone Phone ya teman-teman ya Oke kita ketikan lalu kita download saja OPPO Clone Phone Bisa dilihat Ini ukurannya sangat kecil juga ya Tidak terlalu besar Kita download dulu hingga selesai Oke kita tunggu saja Masih proses mendownload ya teman-teman ya Pokoknya disimak terus Jangan di skip ya Biar tidak gagal paham Oke kita tunggu Masih proses instalasi Kita tunggu saja ya Nah ini sudah selesai Selanjutnya bisa kita langsung buka ya Kita tunggu Masih proses instalasi Oke Nah ini sudah selesai Selanjutnya kita buka Oke kita pilih setuju dan lanjutkan Selanjutnya kita pilih scan QR kode Selanjutnya kita pilih oke Disini kita pilih Ini yang kanan ini ya Dan kita izinkan Oke Maka akan tampil seperti kamera Untuk pemindahan data atau migrasi ya Lalu selanjutnya Karena kita disini menggunakan HP Poco M3 Untuk di HP OPPO A17 nya Kita pilih Android lainnya teman-teman ya Yang tengah ya Oke Di OPPO A17 nya ini Kita pilih saja yang tengah Android lainnya Oke Maka selanjutnya akan tampil kode batang Atau QR seperti ini Selanjutnya tinggal kita scan kan saja ya Pada HP Poco M3 nya Bisa dilihat Sangat cepat sekali Sudah terhubung ya Selanjutnya di HP Poco M3 nya Kita pilih yang kanan ini ya Apa yang Atau popolah Pokoknya itu ya Kita izinkan Dan kita pilih pengaturan Kita izinkan semua Kita centang dulu untuk OPPO clone phone ya teman-teman ya Kita tunggu Masih proses Nah ini sudah terbuka Kita buka clone phone nya Kita centang Atau kita izinkan Kita pilih kembali Kita pilih kembali lagi Kita tunggu hingga Kedua HP terhubung ya Nah ini Sudah saling menghubung Selanjutnya di Poco M3 Kita pilih berikutnya Oke Kita buka pengaturan Kita centang Atau kita izinkan Kita pilih kembali dulu Kita buka lagi Pokoknya Ini kita centang semua ya Kita izinkan semua intinya Oke Kita centang Kita kembali lagi Kita centang Dan kita tunggu Ada beberapa detik ini ya Nah ini kita tunggu Lalu kita pilih oke Oke Kita tunggu sebentar Nah ini sudah selesai Kita pilih oke Selanjutnya bisa kita pilih kembali dulu Dan kita pilih berikutnya Kita izinkan Oke Kita izinkan semua Selanjutnya di tampilan Mempersiapkan data ini Kita tunggu Hingga Tampil centangnya Nah ini Kita hilangkan semua centangnya Dan kita pilih Data yang paling kecil ya Ukuran file nya yang paling kecil Disini yang paling kecil adalah pesan Jadi kita kirim saja yang pesan ya Oke selanjutnya kita pilih berikutnya Oke kita tunggu Selanjutnya disini kita centang pada Saya memahami halaman ini Dan kita pilih Mulai migrasi ya teman-teman ya Oke Oke kita tunggu Masih proses transfer data ya Kita tunggu saja Oke Bisa dilihat disini Transfer selesai Selanjutnya Untuk tugas dari HP pembantu Sudah selesai teman-teman ya Sekarang kita bisa fokus pada HP Oppo A17K nya Bisa kita lihat disini Migrasi selesai Selanjutnya disini tinggal kita pilih saja Selesai teman-teman Oke Maka akan tampil navigasi seperti ini Kita pilih yang klasik saja Yang tombol ya Selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya Oke Untuk metode buka kunci Kita bisa lewati saja Biar nanti orangnya sendiri yang buat ya teman-teman Oke disini kita pilih selesai Kita tunggu lagi Oke Bisa kita lihat disini Untuk aplikasinya kita lewati saja Biar nanti orangnya sendiri yang download Bisa dilihat disini Sudah ada tampilan Selamat datang di color OS Selanjutnya kita pilih mulai Kita tunggu lagi Oke kita tunggu sebentar Nah ini bisa kita lihat disini Ini adalah tampilan awal Dari HP Oppo A17K Setelah kita bypass FRP teman-teman ya Jadi prosesnya sangat lumayan panjang sekali Saya harap jangan skip Biar tidak gagal pamet teman-teman ya Disini prosesnya sudah selesai teman-teman ya Untuk mengeceknya atau mengetesnya Kita bisa tes disini Cadangkan dan riset Nah ini sudah bisa kita riset ya Kalau tadi kan gak bisa kita tekan Untuk cadangkan dan risetnya ya teman-teman Oke jadi seperti inilah teman-teman ya Cara menghapus akun google Atau cara bypass FRP akun google Pada HP Oppo A17K Atau CPH2471 Dengan tingkat patch keamanan terbaru 5 April 2024 ya teman-teman Oke sekali lagi Terima kasih yang sudah klik video ini ya teman-teman ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Nah ini ya teman-teman ya Bisa kita lihat untuk versi Androidnya 12 dengan tingkat patch keamanan 5 April 2024 ya teman-teman Oke gitu saja Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidaya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!